Bersama sekolah idaman, berjuang demi masa depan, bersama pesantren impian, SMP filter, salu di hati. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobaul khair, Santri hebat al-amana, Santri SMP Bilingwal Terpadu 1 dan Santri SMP Bilingwal Terpadu 2 Kaifahalukum jami'an Semoga kalian semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam pelindungan Allah dimanapun berada Alhamdulillah hari ini kita semua berkesempatan bersuah dalam pembelajaran virtual untuk kali pertama Sebelum ustada menjelaskan lebih lanjut tentang materi hari ini Ustada ingin mengingatkan kalian semua untuk menyiapkan buku bacaan yang telah diinstruksikan Baik itu melalui briefing di Siti Zaro sebelum kalian berpulangan dulu Maupun melalui surat edaran dari sekolah yang sudah di-share di grup masing-masing kelas Karena itu adalah buku yang wajib dibaca selama liburan di rumah Sekaligus menjadi tugas literasi yaitu membuat resum yang tepat dari buku yang telah kalian baca Untuk memudahkan kalian membuat resum atau ringkasan buku Setelah ini ustada akan memadu kalian membuatnya Langkah pertama yang harus kalian lakukan sudah pasti dengan membaca Nah, sehubungan dengan kegiatan membaca Secara umum kegiatan membaca dibedakan menjadi dua jenis Yang pertama membaca ekstensif Yang kedua membaca intensif Membaca ekstensif pengertiannya dikaitkan ke dalam dua hal Pertama, kegiatan membaca di mana seseorang diberi kebebasan untuk memilih bacaannya sendiri Sesuai yang disenanginya Jadi ketika seseorang merasa senang membaca terhadap buku bacaan tertentu Maka secara otomatis Ia akan mudah menangkap makna atau isi secara umum buku yang ia baca Kedua Membaca ekstensif dikaitkan dengan proses membaca cepat atau sekilas Untuk memperoleh gambaran umum isi teks atau buku Kemudian, apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah Membaca teks bacaan secara seksama dan mendalam Dengan menangkap lebih dalam dan mendetail informasi yang ada pada teks atau yang ada pada buku yang dibaca Membaca intensif menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran Sedangkan membaca ekstensif merupakan bagian dari kegiatan pembiasaan dan pengembangan Jadi, membaca intensif tidak dapat dipisahkan dari membaca ekstensif Karena keduanya saling berkaitan dan saling menguatkan Agar mempermudah kalian membedakan membaca ekstensif dan intensif Di sini, Ustada menyajikan dua contoh sederhana Yang pertama Zahra suka sekali membaca novel Sehingga setiap ketoko buku Ia selalu membeli satu novel Dalam waktu yang singkat Ia mampu melahap beberapa halaman novel Sehingga ia dapat menceritakan isi novel secara garis besarnya Nah, kegiatan Zahra ini merupakan bagian dari membaca ekstensif Contoh yang kedua Ketika sampai rumah Lalu Zahra membaca kembali novel yang dibelinya itu Ia mulai mencatat informasi penting yang ada pada novel Dari hal-hal yang menarik Nilai moral yang terkandung di dalamnya Dan unsur-unsur intristik yang terdapat pada novel tersebut Ia juga sangat memahami isi novel yang ia baca Sehingga ia dapat mengaitkan isinya dengan kehidupan sehari-hari Nah, kegiatan Zahra ini merupakan bagian dari membaca intensif Jadi, dari dua contoh sederhana ini Semoga dapat membantu kalian Memahami perbedaan apa itu membaca ekstensif Dan apa itu membaca intensif Berikutnya, langkah kedua yang harus kalian lakukan Dalam meresum atau meringkas buku Yaitu menentukan dan mencatat gagasan utama Atau hal-hal penting yang ada dalam tiap bab Ketiga, mulai menulis resum atau ringkasan Dengan merangkai gagasan utama atau hal-hal penting Yang sudah kalian temukan dengan bahasa sendiri Empat, membaca kembali resum atau ringkasan yang telah dibuat Apabila ada bahasa yang dirasa kurang tepat Kalian dapat membetulkannya Nah, untuk membantu kalian agar lebih memahami Bagaimana cara membuat resum atau ringkasan buku yang baik dan tepat Di sini, Ustazah sudah menyajikan contoh ringkasan yang bisa kalian amati Dan bisa kalian jadikan acuan dalam pembuatan resum atau ringkasan dari buku yang kalian baca nanti Dalam resum, itu terdiri dari beberapa bagian Yang pertama adalah identitas buku Untuk memperoleh identitas buku Kalian cukup melakukan kegiatan membaca ekstensif Yaitu membaca survei Untuk mengetahui judul buku Siapa penulisnya Jumlah halamannya berapa Penerbitnya PT apa Tahun terbitnya Diterbitkan tahun berapa Itu kalian cukup dengan mensurvey buku atau membaca survei Membaca survei ini adalah salah satu jenis membaca ekstensif Kemudian yang kedua adalah paragraf pembuka Untuk membuat paragraf pembuka Kalian bisa memakai contoh seperti di samping Atau merangkai identitas buku seperti contoh berikut Novel yang berjudul Khatijah adalah novel kreasi del Eraslan Novel yang memiliki ketebalan 330 halaman ini Termasuk novel yang bestseller Novel ini menyajikan kisah bernuansa islami Yang dikemas dengan bahasa menarik oleh penulis Kemudian bagian yang ketiga adalah isi resum Isi resum ini dibuat dari gagasan utama Atau hal-hal penting yang didapat saat kalian membaca intensif buku yang kalian baca Kemudian gagasan utama dan hal-hal penting tadi Dirangkai menjadi resum dengan menggunakan bahasa sendiri Dengan kata lain Di bagian ini kalian menceritakan kembali dengan singkat Isi buku atau novel dengan gaya bahasa sendiri Tentunya bahasa tetap mengacu pada bahasa Indonesia yang baik dan benar Oke santri hebat al-amanah Itu tadi penjelasan dari ustazah Semoga dapat bermanfaat Dan kalian dapat menerapkannya saat membuat resum nanti Selamat berliterasi Jangan lupa like, share, and subscribe channel SMB Builder Serta jangan lupa tetap jaga prokes dimanapun kalian berada Salam rindu kami untuk kalian dan keluarga di rumah See you next week Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama sekolah idaman Berjuang demi masa depan Bersama pesantren impian SMB Builder Terima kasih telah menonton